Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gadget raya Membeli hp dengan harga 3 jutaan memang pilihan yang paling pas Selain karena harganya yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal HP gaming dengan harga 3 jutaan biasanya sudah memberikan spesifikasi yang merata di semua bagian Mulai dari chipset layar hingga kameranya biasanya sudah sangat bisa diandalkan Nah buat kalian yang sedang mencari hp dengan performa terbaik dan hanya mempunyai budget 3 jutaan Berikut ini gua udah merangkum 7 rekomendasi HP terbaik harga 3 jutaan di tahun 2024 HP yang gua rekomendasikan kali ini murni pendapat gua selama reset beberapa hari sebelumnya ya guys HP apakah itu simak videonya berikut ini Rekomendasi HP terbaik harga 3 jutaan yang pertama ada HP Samsung Galaxy Galaxy A24 nilai jual utama dari HP Samsung Galaxy A24 terletak pada kameranya yang sudah menggunakan lensa 50MP plus OIS selain itu terdapat juga dua lensa 5MP ultrawide dan makro Berkat lensa kamera utamanya yang sudah menggunakan OIS hasil foto di kamera Samsung Galaxy A24 sudah bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelas harganya mau foto di kondisi gelap ataupun terang HP ini sudah mampu memberikan hasil gambar yang bagus meskipun mempunyai spesifikasi kamera yang bagus HP Samsung yang satu ini tidak melupakan spesifikasi mesinnya Samsung Galaxy A24 mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 yang berfabrikasi 6nm dengan RAM 8GB yang bisa diperluas hingga RAM plus 8GB dan memori internal sebesar 128GB dengan spesifikasi tersebut HP ini mampu menjalankan game Mobile Legends di settingan high 60fps dengan lancar sedangkan untuk memainkan game Genshin Impact HP ini mampu menjalankannya di settingan lowest 30fps dengan cukup baik pada bagian visual layarnya HP Samsung yang satu ini telah menggunakan layar Super AMOLED yang berukuran 6,5 inci full HD plus reverse rate 90Hz serta tingkat kecerahan hingga 1000 nits sehingga layarnya ini bisa kelihatan dengan jelas di siang hari sedangkan pada malam harinya terdapat fitur eye care yang akan mengurangi blue lag sampai 6% untuk harganya HP Samsung Galaxy A24 ini dibanderol dengan harga Rp 3.029.000 biar videonya kepanjangan spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di list berikut ini rekomendasi yang berikutnya ada HP Redmi Note 13 5G HP Redmi Note 13 5G hadir mengandalkan bekal chipset Dimensity 6080 yang berpaprikasi 6nm chipset tersebut juga sudah disandingkan dengan memori RAM 8GB dan internal 256GB yang berjenis UFS 2.2 dalam pengujian tes Antutu benchmark HP ini mampu menghasilkan skor di kisaran 450ribuan dengan spesifikasinya itu HP Redmi Note 13 5G sudah mampu menjalankan game mobile Legends disettingan grafik high frame rate 60fps dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti sedangkan untuk menjalankan game Genshin Impact HP ini sudah mampu menjalankannya disettingan low 30fps dengan lancar lanjut ke bagian layar untuk dibagian layarnya HP Redmi Note 13 sudah menggunakan layar tompel dengan bezel tipis dan simetris yang sudah menggunakan panel AMOLED 6,67 inci resolusi full HD plus reverse rate 120hz dan peak brightness hingga 1000 nits dengan spesifikasinya itu HP ini sudah enak banget kalau kalian gunakan untuk nonton film atau nonton YouTube sambil nunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan ini namun yang menjadi nilai minus dari HP ini terletak pada bagian speakernya yang sayangnya masih menggunakan mono speaker alias speaker tunggal untuk dibagian kameranya HP Redmi Note 13 5G hadir membuat setup triple camera dengan kamera utama yang beresolusi 108MP, ultrawide 8MP dan deep sensor 2MP sedangkan untuk di bagian depan terdapat lensa selfie yang beresolusi 16MP dengan spesifikasi yang udah gue jelaskan tadi HP Redmi Note 13 5G sekarang dibanderol dengan harga Rp 3.199.000 untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini lanjut ke rekomendasi yang berikutnya kali ini ada HP Poco X6 5G buat kalian yang ingin memainkan game berat namun hanya mempunyai budget 3 jutaan HP Poco X6 5G ini mungkin cocok dengan kalian HP Poco X6 5G hadir dengan membuat chipset baru yaitu Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang berfabrikasi 4nm dengan angka fabrikasinya yang kecil itu, HP ini diklaim mampu memberikan performa yang maksimal dan lebih impresif dalam pengujian tes Antutu Bestmark, HP ini sudah mampu menghasilkan skor di atas 500 ribuan dengan skornya tersebut, HP ini sudah mampu menjalankan game berat Genshin Impact dengan settingan grafik medium 45 fps dengan lancar namun dengan catatan, sedikit adanya throttling fps di kalah suhu di HP ini sudah naik akibat menjalankan game tersebut ya guys lanjut ke bagian layar, untuk di bagian layarnya, HP Poco X6 5G sudah dibekali dengan desain layar yang berbasis tipis dengan panel AMOLED 6.67 inci yang beresolusi 1.5K, refresher 120Hz, peak brightness hingga 1300 nits sudah mendukung Dolby Vision dan sudah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus dengan spesifikasi layarnya tersebut, ditambah dengan speaker setiro di HP ini HP Poco X6 5G jelas sudah mampu memanjakan mata dan telinga kalian saat kalian gunakan untuk mengisi waktu luang kalian saat bermain game atau kalian gunakan untuk menonton film di Netflix lanjut ke bagian kamera untuk di bagian kameranya, HP Poco X6 5G hadir membuat setup triple camera dengan kamera utama yang beresolusi 64MP plus OIS dan kamera ultrawide 8MP sedangkan di bagian depan terbat lensa selfie yang beresolusi 16MP secara default, kamera utama di HP ini akan menangkap gambar dengan resolusi 16MP dengan adanya OIS, Poco X6 5G sudah mampu menghasilkan kualitas foto yang bagus dengan detail yang bagus pula dynamic range-nya lebar dan warna yang terlihat natural kamera belakang di HP ini juga mampu merekam hingga resolusi 4K 30fps dengan spesifikasi yang udah gue jelaskan tadi HP Poco X6 5G dibanderol dengan harga Rp 3.899.000 untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini di urutan berikutnya ada HP Redmi Note 12 Pro 5G HP Redmi Note 12 Pro 5G bisa dibilang sebagai HP Redmi pertama dengan spesifikasi yang paling merata di semua bagian mulai dari kameranya yang dibekali dengan sensor flagship Sony IMX766 dan OIS membuat hasil foto dan jepretan di HP ini menjadi salah satu yang terbaik di gelas harganya meskipun dibekali dengan kualitas kamera yang ciamik HP ini juga sudah dibekali dengan chipset kenceng yaitu Mediatek Dimensity 1080 yang berfabrikasi 6nm dalam pengujian tes Antutu benchmark HP ini mampu menghasilkan skor di angka 573 ribuan dengan skor tersebut HP ini mampu menjalankan game berat Genshin Impact di settingan medium 40fps dengan lancar selain itu HP ini juga sudah dibekali dengan stereo speaker dan panel layar P-OLED dengan reverse rate 120Hz yang sudah mendukung HDR10 Plus dan Dolby Vision yang mampu memanjakan mata kalian saat bermain game atau sedang menonton film di HP ini untuk menemani kegiatan pusering kalian sehari-hari HP ini juga sudah ditopang dengan baterai 5000mAh dengan teknologi pengisian cepat sebesar 67W dengan spesifikasinya yang udah gue sebutkan tadi HP yang dulunya dibanderol dengan harga 4,5 jutaan itu sekarang udah turun di angka 3.815.000 rupiah dengan RAM 8GB internal 256GB sedangkan untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di list berikut ini HP terbaik harga 3 jutaan yang berikutnya ada HP IQ Z7 5G buat kalian para pemuja spek HP IQ Z7 5G merupakan salah satu HP yang wajib ada di list pembelian kalian dibekali dengan chipset Snapdragon 782 5G HP ini sudah menjadi salah satu yang paling baik untuk performanya dan paling stabil di kelas harga 3 jutaan dengan perbatuan chipset yang kencang dan memori RAM 8GB dengan internal 128GB HP ini sudah mampu menjalankan aktivitas berat mulai dari editing video hingga bermain game kelas berat seperti Genshin Impact dengan lancar tanpa adanya kendala chipset kencang tersebut juga telah ditentangkai dengan baterai 5000mAh dengan pengisian cepat hingga 120W yang diklaim mampu mengisi daya hingga penuh kurang dari 45 menit selain dibekali dengan chipset yang kencang HP sub-brand Vivo ini juga sudah dibekali dengan konfigurasi kamera yang cukup menarik dengan kamera utama yang beresolusi 64MP plus OIS yang mampu merekam hingga resolusi 4K 30fps namun satu-satunya spek yang agak kurang di HP ini terletak pada panel layarnya yang masih menggunakan IPS LCD buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan HP dengan panel layar IPS mungkin ini bukan menjadi kendala yang berarti buat kalian untuk harganya, HP ini sekarang dibantrol dengan harga Rp 3.799.000 untuk varian RAM 8GB internal 128GB untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di list berikut ini balik lagi ke brand Samsung kali ini ada HP Samsung Galaxy A25 5G sama seperti HP Samsung Galaxy A24 HP Samsung Galaxy A25 5G mempunyai kamera dengan teknologi Optical Image Stabilizer atau OIS pada kamera utamanya dengan adanya fitur tersebut tentu kualitas foto di HP ini berada di atas HP lainnya di kelas harga yang sama dengan begitu, HP ini cocok buat kalian yang mempunyai hobi fotografi untuk resolusinya, HP ini menyediakan kamera utama yang beresolusi 50MP plus OIS kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP sedangkan di bagian depan, rebat lensa selfie yang beresolusi 13MP yang sayangnya masih menggunakan desain waterdrop ngomongin soal waterdrop, HP ini dibekali dengan layar yang berpanel Super AMOLED ukuran 6,5 inci resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan kecerahan puncak hingga 1000 nits persetan dengan desain layarnya yang masih pakai waterdrop layar di HP ini mempunyai kualitas yang bagus di kelas harganya untuk di bagian performanya, HP ini mengandalkan chipset Exynos 1280 yang sama dengan HP Samsung Galaxy A53 dengan chipset tersebut, HP ini mampu menjalankan berbagai aktivitas mulai dari yang ringan hingga yang berat dengan cukup baik untuk harganya, HP Samsung Galaxy A25 5G dibanderol dengan harga Rp 3.999.000 untuk varian RAM 8GB internal 128GB untuk spesifikasi lengkapnya, bisa kalian lihat di list berikut ini Rekomendasi HP terbaik yang terakhir adalah HP Poco X5 Pro 5G HP Poco X5 Pro 5G mengandalkan chipset Snapdragon 778G besutan Qualcomm yang mempunyai fabrikasi sebesar 6nm perangkat ini memiliki RAM hingga 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB dengan chipsetnya itu, HP Poco X5 Pro 5G mampu menjalankan game berat Genshin Impact dengan setengah grafik medium 40fps dengan cukup baik kalau dibuat main game Genshin Impact aja lancar harusnya game lain pun juga akan lancar ya guys saat dibuangkan di HP ini untuk di bagian layarnya, HP Poco X5 Pro 5G hadir dengan panel flow AMOLED yang berukuran 6.67 inci dan resolusi Full HD Plus layarnya ini juga sudah mendukung kecepatan refresh rate hingga 120Hz dan kecerahan hingga 900 nits bezelnya pun juga tergolong pipis dengan ukuran 2.9mm dengan spesifikasi layarnya itu, kalian dijamin akan dimanjakan oleh kualitas layarnya saat digunakan untuk bermain game atau hanya sekedar nonton video di Youtube dan nonton film di Netflix sedangkan untuk di bagian kameranya, HP Poco X5 Pro 5G dibekali dengan 3 konfigurasi kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP serta kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie yang beresolusi 16MP untuk harganya, HP ini dibandul dengan harga Rp 3.699.000 untuk VRAM 6GB internal 128GB untuk spesifikasi lengkapnya, bisa kalian lihat di list berikut ini Terima kasih telah menonton!